Intro Kisah ini mengenai David, mahasiswa dari Arlington, Amerika. Dia sudah bingung dua bulan ini tidak menerima kiriman dari orang tuanya. Maka setelah menjual yang bisa dijual untuk bertahan hidup dan tidak ada yang dijual lagi dan kelogam tinggal dua keping, dia menghubungi orang tuanya. Sebelum David sempat protes dan bertanya kenapa enggak dikirim, terlebih duluan dua, dia sudah mendengar isak tangis ibunya diseberang ujung telpon yang lain. Mendengar nada isak tangis ibunya, David tahu ada yang tidak beres, dia tidak lagi bertanya kenapa tidak dikirim. Tapi ibunya bercerita bahwa bapaknya jatuh sakit keras yang parah. David tidak lagi menagih kiriman, tapi dia mencoba menghibur ibunya yang menangis dan tidak berhenti-berhenti untuk tidak memikirkannya. Seakan baik-baik saja ibu, walaupun dalam hati ini keping terakhir dan setelah itu dia tahu harus bagaimana lagi. Tapi dia terus mencoba menghibur ibunya untuk mengurus ayahnya dan dirinya akan berusaha bertahan dengan apa yang dia bisa kerjakan. Pulsa habis, enggak ada koin yang bisa dimasukkan lagi. David menaruh gagang telpon itu. Ketika gagang itu ditaruh, maka bunyi mesin telpon menjadi riuh, kerincin-kerincin. Apa yang terjadi, semua uang logam di box itu tumpah keluar. David kaget sebentar, tapi dia mulai tahu ini jawaban Tuhan, ini mujijat. Waduh, dia mengumpulkan koin itu. Tepat jumlahnya kira-kira cukup untuk tiga bulan bertahan hidup. Wah, tiga bulan lagi libur dan setelah itu dia bisa bekerja pada musim liburan seperti mahasiswa yang lain. Kebanyakan mereka menggunakan liburannya untuk bekerja, mengumpulkan uang dan bisa untuk hidup semester berikutnya. Tapi David mulai bergumul bahwa ini bukan haknya. Maka dia mencoba menggunakan koin itu untuk telpon ke perusahaan Telkom Amerika. Yang menjawab berkata bahwa memang itu bukan hak Anda, kembalikan ke boxnya. Maka David memasukkan kembali. Tapi begitu mendapat separoh, maka tumpah lagi. Dia coba lagi, belum separoh, seperti kau sudah tumpah kembali. Maka David menelpon dan menceritakan kejadiannya. Penerima telpon minta supaya David menunggu di box itu, akan dibicarakan dengan atasan. David menunggu, menunggu, telpon itu berdering. Dan pegawai berkata, atasannya menghargai kejujuran David dan memberikan hak sepenuhnya, izin untuk menggunakan uang itu. Wow, David senang sekali. Dia bisa menggunakan uang itu tanpa rasa salah dan memang tidak salah karena memang sudah diizinkan. Dia bertahan tiga bulan hidup. Pada waktu liburan, dia melamar pekerjaan. Dan dia menggunakan kisah yang dia alami, yang memang betul terjadi ini. Pada waktu dia melamar pekerjaan, bahwa dia tidak punya duit lagi karena orang tuanya sakit dan uang dari telekom sudah habis. Pemilik supermarket sangat tertarik dengan kisah kejujuran David dan memberikan David kepercayaan untuk mengelola stok barang. Bahkan kerajinan dan kejujuran membuat David mendapat gaji dobel dari yang lain. David melanjutkan kuliahnya, menyelesaikan kuliahnya, karena perusahaan itu mengizinkan David bukan hanya waktu libur saja. Tapi di tengah-tengah kuliah, hari-hari tertentu dia boleh part-timer di tempat itu. David lulus kuliah, singkat cerita mendirikan perusahaan. Ketika usahanya maju, dia mencapai untung 100 ribu USD. Dia menghubungi telekom untuk menyumbang 10 ribu USD. Kalau hari ini Anda pergi ke Amerika, ke kota Chicago, maka ada gedung tinggi megah dengan bentuk arsitektur yang unik, yaitu gedung dengan bangunan seperti kotak box telpon. Itulah perusahaan yang bernama EDDC di Chicago. Perusahaan milik David tentunya. Dia telah belajar hidup bahwa kejujuran membuat dia mendapat pekerjaan ketika musim liburan, bahkan gaji dobel. Kejujuran itu membuat dia menghidupi bisnisnya, usahanya, hidupnya dengan norma yang pernah dia dapatkan dari kisah uang telepon ini. Kalau Anda mau sukses, Anda punya mimpi, Anda punya impian, tapi tambahkan Anda kejar dengan kejujuran. Kejujuran kadang membuat orang seperti bodoh, tapi dalam jangka panjang membuat Anda bisa dipercaya. Salam dasyat, salam sukses, luar biasa.